Ketika kita melakukan penyidikan itu, terus ini perintah pimpinan Pak, perintah pimpinan, itu salah. Kalian saya tangkap kalau ngomong seperti itu. Karena kematiannya riski itu, tengkorak bagian ubun-ubun ini pecah, belakang pecah, tulang pahannya sama ininya juga terluka, patah, itu yang akhirnya menyebabkan kematian. Karena keadilan itu, kalau orang-orang ini tidak bersalah, ya harus dibebaskan. Kalau salah, kita katakan salah saja. Tapi jangan sampai salah pun tetap dilindungi dengan mengatasnafakan SPTK, tidak bisa. Dengan mengorbankan keadilan masyarakat. Kalau memang ini dia tidak terbukti, dan dia bukan pelakunya, bebas kan? Lakukan penyidikan ulang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen, walaupun saya tidak memperkenalkan, pasti kalian sudah mengenalnya. Tapi tidak apa-apa, saya memperkenalkan. Ini sahabat kita semua. Komjen Polisi Purnawirawan, Arief Sulistia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Pak Arief? Alhamdulillah. Netizen ini lama sekali, baru saya bisa bersilaturahmi lagi dengan sahabat saya. Dulu waktu saya jadi Ketua KPK, beliau masih aktif di kepolisian. Dan sekarang, sama-sama kita sudah di luar arena. Masih-masih. Yang penting sehat Pak Arief ya? Alhamdulillah. Sehat, Abang. Pak Arief terakhir jabatannya pernah jadi Kabar Eskrim. Pernah jadi Kabar Harkam. Kabar Harkam terakhir. Luar biasa pengalaman Pak Arief ini di dunia kepolisian. Lusan Akpol tahun 1987. Pak Arief, menarik nih. Orang semua ini kan perhatiannya kevinah. Kenapa perhatian ke sana? Karena kita lihat salah satu tersangka ya, terdakwa, yang sudah diponis. Sakatata, itu kan mengajukan PK ya. Karena dia merasa bahwa sebenarnya bukan dia pelaku dari pembunuhannya. Dan kelihatannya mungkin dia sudah menemukan novum, bukti baru, sehingga dia berani maju ke PK. Kalau menurut Pak Arief nih, sebagai seorang pengalaman polisi senior dan penyidik senior, apa sih yang terjadi di kasus kematian Vina ini? Apakah ini kasus betul-betul, kalau kita lihat kasus yang pembunuhankah? Atau kecelakaan tunggalkah? Atau apa motif di balik ini Pak Arief? Iya. Terima kasih Bang AS. Saya manggilnya Bang AS. Jadi nama saya ini sama. Pak Arief juga kalau di kepolisian ini dipanggil Pak AS juga. Kelakuannya juga sama. Sama-sama. Jadi kasus Vina ini menjadi perhatian publik Bang. Viral ya Pak ya? Viral sekali. Padahal kasus ini terjadi sejak tahun 2016. Sudah lama sekali Pak Arief? Sudah 8 tahun. Kenapa menjadi viral? Karena ini difilmkan. Oke. Ada film yang akhirnya menjadi rame seperti ini. Bikin heboh? Iya. Ketika Abang menanyakan kepada saya bagaimana sih ini? Apa yang terjadi? Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah keadilan. Ah. Keadilan bagi korban sendiri yang meninggal. Oke. Keadilan bagi keluarga korban. Baik orang tuanya Vina maupun orang tuanya Eki. Keadilan bagi para terpidana, para pelaku yang masih 7 orang menjalani hukuman dan 1 orang sakatata sudah bebas sekarang menunjukkan PK. Dan keadilan bagi masyarakat. Oke. Ini kasus akhirnya menjadi perhatian publik karena ada rasa keadilan yang terusik pada diri masyarakat. Bagaimana dengan kasus Vina ini? Kasus Vina ini seperti saya katakan tadi, kan terjadi 2016. Kemudian saya mencoba mencari informasi, ini viralnya dari mana sih? Oke. Artinya dari 2016 di Fonis, 2017 ada banding, sakatata banding sampai kasasi. Terus sampai 2018 kan nggak ada masalah. Iya. Nggak ribut. Nggak ribut. Tiba-tiba muncul ada orang buat film. Saya coba tanya, kenapa orang membuat film? Ternyata ada yang keserupan, yang namanya Linda katanya. Keserupan, PDPU itu supaya ditangkap. Sehingga muncullah ide membuat film. Makanya ketika saya menjadi penegak hukum, terakhir saya jadi kabar reskin itu saya katakan, bahwa ketika kita menegakkan hukum, panglima kita, pemimpin kita itu adalah hukum. Jadi jangan pernah ada bahasa atau kata-kata ketika kita melakukan penyidikan itu, terus ini perintah pimpinan Pak, perintah pimpinan. Itu salah. Kalian saya tangkap kalau ngomong seperti itu. Oke. Perintah hukum. Seandainya ada perintah pimpinan yang salah, sampaikan dong dengan bahasa yang baik, diplomatis. Pak, menurut hukum seperti ini Pak. Bisa ditolak ya Pak Arief? Bisa nggak dikerjakan? Pimpinannya salah? Caranya Bang. Iya, caranya. Diplomasinya. Oke. Diplomasinya diberikan alasan-alasan. Saya pikir pimpinan tidak akan ada yang berani melakukan kesalahan. Oke. Gitu. Pak Arief, pernah nggak selama jadi polisi, Pak Arief tidak mau melaksanakan perintah pimpinan? Karena menurut Pak Arief perintah ini sebenarnya tidak wajar. Sering Bang. Sering ya. Jadi, pernah saya ketemu dengan abang di Makassar. Iya, betul. Mengatakan bahwa Pak Arief itu pekerjaannya di polisi, tapi cara kerjanya seperti di KPK gitu kan. Oke, iya betul. Dan itu real kami lakukan. Ketika, ya pimpinan itu yang dipikirkan banyak Bang. Oke. Ketika mendapat berita, terus sesuatu yang tidak benar, akhirnya manggil. Kamu jangan begini, jangan begini. Oke. Bumpamanya penyidikan ini supaya dihentikan gitu. Oke. Saya akan sampaikan. Pak, ini loh masalahnya. Kalau kita lakukan penghentian penyidikan, akan terjadi seperti ini. Oke. Gitu. Kalau seandainya perdata, diperintahkan bidana, saya berikan gambaran. Oke. Sehingga nanti begini, begini, begini. Dengan penjelasan seperti itu, pimpinan paham. Bisa menerima ya. Bisa menerima dan oke, go ahead. Itu kan penolahan juga Bang. Pak Arief, ada nggak pengalaman Pak Arief, pimpinan itu kekeh, nggak mau menerima saran dari bawahan. Pokoknya, maunya aja yang diikuti. Ada nggak pengalaman Pak Arief, nggak ada juga. Iya. Ada Bang. Tetapi akhirnya, dia juga takut juga. Oh gitu, takut. Begini, jadi kita akan ada sistem administrasi. Di dalam penyidikan itu, syarat dengan persyarat-persyarat administrasi. Administrasi penyidikan, pelaporan. Saya buat laporan, Bang. Begitu ada perintah, saya ingin Bapak disposisi. Oke. Nah, ini tidak banyak orang yang berani melakukan seperti itu. Kenapa? Karena akan berdampak pada risiko. Risiko bisa dicopot. Copot, dipindah. Bagi saya tidak ada masalah. Bukan karena saya sudah pensiun berani mengatakan seperti ini, Bang. Saya berani mengatakan bahwa lebih baik saya dicopot karena menegakkan kebenaran daripada dicopot karena kebodohan saya atau karena saya melakukan penyimpangan atau persmisik terhadap penyimpangan. Nah, inilah moralitas seperti ini yang harus ditanamkan kepada penegak hukum. Oke. Kita kembali ke Vina Bang. Apa yang akan terjadi dengan kasus Vina ini? Menurut saya, untuk mencapai keadilan, itu ya lakukan dengan jalur yang benar. Oke. Ada upaya hukum, mulai banding, mulai kasasi, sampai penanjuan kembali. Nah, inilah saluran-saluran ini yang harus digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Menasih hukum, manfaatkan. Jadi sudah tepat ini dia melakukan TK ya? Sudah tepat. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini, ada IT dan lain sebagainya, upaya-upaya untuk membangun opini ini yang akhirnya juga dilakukan. Menghadirkan saksi, apakah saksi ini layak kualifikasinya sebagai seorang saksi? Saksi itu apa sih? Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri. Kalau saya mendengar cerita orang lain, terus saya mau jadi saksi, oh nggak bisa itu. Oke. Itu bukan saksi. Oke, menarik ya? Iya. Cerita, orang bercerita, katanya orang. Nah, ini bahaya. Jadi harus ada kualifikasi. Ada kualifikasinya, Bang. Seorang ahli. Ini harus betul-betul ahli. Nah, itulah yang saya sampaikan pada waktu gugatan pra-peradilan Pegi di Fonis itu. Saya berikan apresiasi kepada tiga pihak ini. Pertama, kepada penelisat hukum, selamat. Anda sudah berhasil menggugat pra-peradilan sehingga dikabulkan. Terima kasih kepada hakim yang sudah menggunakan hati nurani mengabulkan gugatan itu. Terima kasih kepada penyidik yang sudah berupaya untuk menuntaskan perkara ini. Ini kan masih ada tiga DPU. Kerja keras Anda belum selesai ternyata dengan... Bebasnya Pegi. Dikabulkannya pra-peradilan Pegi ini. Oke. Jadi kita melihatnya harus jernih. Sekali lagi yang harus kita perjuangkan di sini adalah keadilan. Karena terus terang yang jadi korban ini keadilan. Nah, keadilan itu sesuatu yang relatif, Bang. Pak Arief, ada yang menarik? Tadi bicara tentang mengenai saksi. Kalau kita lihat kejadiannya, Bang yang kita baca di putusan. Waktu malam kejadian itu kan Eki meninggal di tempat. Kemudian Vina dalam keadaan sakratul maut dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, itu ada temannya Pak Arief. Yang namanya Widi sama Mega. Dipanggil oleh Polsek. Bahwa dihubungi nih dua temannya Vina. Namanya Widi dan Mega. Datanglah dia ke rumah sakit. Jadi dia sempat bertemu sama Vina. Dua anak ini ya temannya. Yang tadinya sebenarnya Vina berangkat dari rumahnya. Dan bajunya Widi itu dipakai oleh Vina. Pada saat kejadian itu. Yang menarik, dua sahabat Vina ini Widi dan Mega. Dia sempat mengasani di telinga Vina. Karena pada saat itu masih sakratul maut. Belum meninggal. Perawat di situ. Dan coba asani. Kasian teman udah anu kan. Jadi dia salawat atau apa semua di situ. Artinya dia lihat tuh mengembuskan nafas terakhir. Pertanyaan saya Pak Arief. Kenapa dua orang ini gak pernah dihadirkan di persidangan. Dan tidak pernah diperiksa oleh kepolisian. Padahal kan paling tidak dia bisa ditanyai. Kamu lihat enggak misalnya. Luka-luka Vina itu di sekitaran mana dan lain-lain sebagainya. Kenapa sampai dua saksi ini. Ini kan saksi nih. Kualifikasi saksi. Kenapa gak diperiksa Pak Arief? Kualifikasi saksi. Dia saksi ketika Vina di rumah sakit. Sebelum meninggal. Iya sebelum meninggal. Tapi kan bukan saksi pada peristiwanya. Dia saksi apa yang dilihat di rumah sakit. Oh Vina dalam keadaan begini ketika saya ini kan. Tapi yang harus kita ungkap adalah peristiwanya itu. Saya tidak tahu. Tidak mau juga berpersepsi. Kenapa itu tidak dipanggil. Mungkin. Mungkin karena tidak bisa tahu apa yang terjadi di sana. Sehingga kesaksiannya hanya kesaksian pada waktu Vina akan meninggal dunia itu. Tapi dari apa yang saya baca dari putusan-putusan itu di pengadilan. Kejadian ini kan tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Kemudian malam hari. Jam 22.00 kalau tidak salah. Itu piket Polsek. Ditilpon oleh warga masyarakat. Ada dua orang tergeletak di pinggir jalan. Di tengah jalan. Polsek Talun ya. Ya Polsek Talun. Yang terima itu Banpol. Akhirnya datanglah. Banpol dengan satu orang polisi. Naik sepeda motor ke situ melihat. Eki sudah dalam keadaan menyerang. Vina masih bernafas. Dilihat ini semuanya. Akhirnya melepas jaket ditutupkanlah. Di badan yang bagian bawah. Nah karena dalam keadaan meninggal. Ada kesimpulan sesaat-saat itu. Bahwa ini kecelakaan tunggal. Karena ada di jalan. Di tengah jalan. Tepun kepada Polsek. Supaya ngirimkan mobil patroli. Datang mobil ranger. Diangkut ini semuanya. Ke rumah sakit. Dengan sepeda motornya. Bawa ke rumah sakit. Kemudian Rudiana sebagai orang tua dihubungi. Karena dia Peltu pada waktu itu. Kanits narkoba di Polsek Talun. Di Polsek ya? Di Polsek. Datang dia. Melihat kondisi anaknya. Dari penggalan cerita ini. Ketika ada TKP kejadian. Ini kan langsung diangkat. Mau laka lampas. Mau kasus pembunuhan. Itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Harus tetap status quo. Kecuali. Yang masih hidup. Itu perlu pertolongan segera. Diangkat. Dikirim ke rumah sakit. Tetapi bekasnya harus dikasih tanda. TKP yang harus diamankan. TKP yang harus diamankan. Dan tempat dudukan mayat itu tadi. Dikasih kabur. Gambar. Sehingga keaslian TKP itu. Betul-betul bisa terjaga. Di polis lain. Dijaga. Baru manggil penyidik. Kalau lalu lintas. Penyidiklah ke lantas. Betul apa enggak? Ini laka lantas. Apakah waktu itu dibuktikan? Sehingga ketika bidang PK-nya Sakatatal ini. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan pengeroyokan atau pembunuhan. Tapi ini laka lantas. Ada enggak olah TKP lalaka lantas? Walaupun ini laka lantas. Harus dibuktikan. Kenapa? Ada orang meninggal dunia. Ingat dong nyawa loh. Kan bisa juga orang laka lantas. Tapi disengaja ya. Misalnya disengaja ditawarkan gitu ya. Bisa juga gitu ya. Tapi kan harus dijawab oleh polis. Benar enggak laka lantas. Kita harus curiga. Jangan-jangan ini ditabrak. Terus hit and run. Pak pelak lari. Ini problem juga. Apalagi ternyata TKP yang ini. Ternyata TKP yang terakhir. Kata putusan pengadilan. TKP yang terakhir. Kemudian masih ada TKP di mana dipukulin ya. TKP dipukulin yang sebelumnya. Terus TKP di mana dia mulai dikejar-kejar. Apakah ini di dalam proses penyidikan itu sudah dilakukan rekonstruksi semua terhadap TKP? Terhadap pembuatan segala yang macamnya. Saya tidak sejauh itu untuk mempelajari karena yang ada di putusan pengadilan seperti itu. Yang jelas ketika Rudiana sudah tahu anaknya meninggal, timbul kecurigaan, laka tunggal seperti ini lukanya. Jadi ketika ditanya apa penyebab kematiannya ini laka tunggal atau pembunuhan, penyebab kematiannya ya harus dibaca dari visum atrepertum. Laka atau pembunuhan itu peristiwanya. Jadi ada saksi yang di pengadilan menyatakan bahwa kematian Vina dan Rizki karena laka tunggal itu salah. Karena kematiannya Rizki itu tengkorak bagian ubun-ubun ini pecah, belakang pecah, tulang pahannya sama ininya juga terluka, patah. Itu yang akhirnya menyebabkan kematian. Setelah Rudiana tahu seperti itu, besoknya ada pemakaman. Kemudian dia sebagai seorang ayah terlepas dari seorang polisi. Kita kalau anak mengalami seperti itu kan pito putu-putu kemes. Kehilangan. Kehilangan. Itulah dia akhirnya melakukan cari informasi. Tidak tahu loh sebutannya penyelidikan atau apa karena ini tidak resmi. Dia cari informasi dengan teman-temannya. Dapatlah dari A.F. sama Dede. Tapi bisa tidak itu dia lakukan? Selama dia tidak melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, hanya mencari informasi boleh. Tidak melanggar? Tidak melanggar, mencari informasi. Nama penyelidikan kan boleh melakukan apa saja. Asal tidak melanggar hukum gitu kan. Kecuali kalau misalnya dia tiba-tiba paksa orang. Nah inilah salahnya dia, dia membawa orang ke kantor. Ini kan sudah menangkap. Walaupun maksudnya baik, kalau caranya tidak benar, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dan cara-cara melanggar. Jadi di situ kesalahan duniannya? Kesalahannya dia di situ. Sehingga dia dari cara yang salah ini tadi dapat informasi bahwa ini bukanlah ketunggal, bukan kecelakaan. Ini pembunuhan. Tanggal 30 dia dapat kesimpulan seperti itu. Tanggal 31 dia lapor ke unit reskrim. Di unit reskrim, akhirnya tanggal 1 Agustus dia membuat laporan. Buat dituangkan dalam laporan polisi. LP-nya dia? Ya, LP laporan polisi secara resmi. Apakah laporan polisi merupakan sesuatu yang otentik dan pasti bahwa kejadiannya seperti itu? Tidak. Laporan polisi itu sekedar informasi. Isinya masih dugaan-dugaan semuanya. Sehingga setelah ada laporan polisi ini dilanjuti oleh reserse. Saya tidak tahu Rudiana masih terlibat atau tidak, tapi kelihatannya penyidikannya kan dilakukan oleh Satres Krim Polresta Cirebon. Sudah di Polres ya? Ya, sudah di Polres dan ini bukan Polresnya Rudiana lagi kan? Sudah di Polres? Ya, di Wiposek ya. Gak tahu Polresnya Polres Kabupaten atau Polres Kota. Langsung dilakukan penyidikan oleh Polresta. Berjalan di putusan pengadilan itu ada berita cara pemotretan, ada berita acara skep TKP, berita acara rekonstruksi yang para pelakunya menolak untuk melakukan adegan itu karena menganggap dia tidak melakukan. Kemudian ada otopsi bongkar mayat. Eki maupun Vina. Nah, ini semua membuktikan bahwa proses pembuktian untuk merahalat bukti ini sudah dilakukan oleh penyidik. Hanya di dalam proses penyidikan ini, yang terjadi adalah saksi mahkota bang. Saksi mahkota. Karena tidak ada saksi di luar pelaku yang mengetahui itu. Sehingga dijadikan tiga berkas perkara, tersangka menjadi saksi untuk tersangka yang lainnya. Displit ya? Displit, displit, tersangka menjadi saksi tersangka yang lainnya. Dan ini sangat rawan. Karena ada kemungkinan terjadi penolakan terhadap berita acara pemeriksaan. Dan ternyata benar. Karena keterangan di dalam BAP pada proses penyidikan, itu masih berupa petunjuk. Keterangan yang bisa menjadi alat bukti itu pada saat di sidang pengadilan. Ini menolak semua BAP polisi. Sehingga keputusan hakim, oke, walaupun kalian menolak, tapi ini statusnya menjadi petunjuk. Untuk memandu proses persidangan itu. Sehingga proses persidangan itulah dilakukan penggalian keterangan dan informasi yang akhirnya hakim memutuskan. Bersalah itu. Nah sekarang sudah menjadi putusan, terjadi gaduh seperti ini. Mulai dari tuntutan tiga tersangka yang belum tertangkap, ditangkap? Di PO. Di PO. Nangke Pegi. Salah. Salah, gitu. Apakah Pegi yang itu atau ada Pegi yang lain, wala-wala misalap, gitu. Saya tidak tahu bagaimana proses penentuan Pegi yang ini. Apakah hanya berdasarkan DPO saja, sehingga dengan DPO ini diterbitkan surat perintah penangkapan terhadap Pegi, tanpa harus mempelajari perkas perkara yang sudah ada, sehingga betul-betul bisa mengidentifikasi apakah Pegi yang ini atau ada Pegi-Pegi yang lain. Bukan identifikasi pelakunya saja, Bang. Dia harus memulai lagi apa perannya. Peran Pegi, apa yang dilakukan, barang bukti yang digunakan apa, sehingga tidak cukup hanya identitasnya Pegi yang dibuktikan. Ini kan ijazahnya, KTP-nya, fotonya, waktu di acara ini. ini bukti formel yang harus dibuktikan pada waktu itu, pada waktu menangkap Pegi itu, apa sih yang dilakukan oleh Pegi pada waktu kejadian tahun 2016 itu. alat apa yang digunakan, dia naik sepeda motor, ini harus jelas semua. Tapi kalau hanya mengejar DPO dan dibuktikan dengan itu tanpa membuktikan ini semua, ya inilah yang terjadi. Kemudian ada prosedur-prosedur yang, ya hasil pra-pededilan itu kita kan sudah tahu, prosedur-prosedur yang tidak dilalui dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat, ya Pegi akhirnya hakim pra-pededilan membebaskan dia, Bang. Berarti kalau menurut Pak Arief, dengan bebasnya Pegi, berarti ada prosedur atau SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik? Atau dilanggar? Pada Pegi, kasus Pegi. Pada kasus Pegi. Pegi Setiawan. Karena putusan Majelis Hakim sudah mengatakan seperti itu, sehingga diperintahkan kepada penegak hukum untuk membebaskan Pegi, mengeluarkan dia dari tahanan. Oke, Pak Arief. Ada nggak konsekuensi atau sanksi yang harus didapat oleh penyidik apabila dia melakukan kesalahan prosedur? Kan tadi kalau kita lihat Pegi Setiawan, ada kesalahan prosedur yang dibuat sehingga salah menangkap. Ada nggak sanksi? Iya. Pada proses penyidikan, Bang, di kepolisian, itu betul-betul tanggung jawab profesionalitas itu dituntut. Personal ya? Personal dan nanti tingkatan-tingkatannya, Bang. Ada jinjangnya? Ada jinjangnya. Sehingga ketika saya menjadi penyidik, improper ini, dalam penyidikan, ada komplain dari masyarakat, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pro-pam. Mulai penyelidikan dulu. Menyelidikan, mulai dari prosedurnya benar atau nggak. Kemudian terjadi moral hasad atau nggak. Terjadi penyimpangan disiplin atau tidak. Terus secara administratifnya benar atau tidak. Jadi empat ini, Bang, yang disasaran. Ketika terjadi kesalahan prosedur, berarti ini pelanggaran etika atau disiplin. Ketika terjadi moral hasad, apakah dia menerima swab, melakukan pemerasan, maka ini bidana. Bidana yang akan diproses oleh baris krim. Disiplin dan kode etik diproses oleh komisi kode etik oleh pro-pam. Nah, ini dalam kasus Peggy, mungkin sudah dilakukan hal seperti itu. Makanya turun pro-pam dan lain sebagainya. Ini tujuannya pasti bukan menakuti penyidik, bisa ditakut. Tidak. Selama kalian benar, ya pasti akan dilindungi. Tapi jangan sampai salah pun tetap dilindungi dengan mengatas nampakan SP dekok. Tidak bisa. Dengan mengorbankan keadilan masyarakat. Kalau salah, kita katakan salah saja. Toh ini kejadian ke-2016. Oke. Sekarang, sudah berapa kapulda, sudah berapa kali pergantian pimpinan Puri terjadi seperti ini. Ya, kita objektif saja. Kita katakan ini sudah putusan pengadilan, kalau ada bukti, ada pelanggaran, kita proses. Tapi kan harus objektif. Kalau begitu kan tadi Abang bilang ada sedikit sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya terjadi oleh Ibtu Rudiana ketika langsung membawa orang itu ya. Ya. Itu agak di luar prosedur. Apakah dengan pelanggaran yang menurut tempat saya itu, Rudiana memang juga patut diperiksa oleh pro-pam? Berkaitan dengan peristiwa 8 tahun yang lalu. Saya baca berita sudah diperiksa juga. Hanya follow-upnya bagaimana saya tidak monitor. Apakah dihukum disiplin atau ini. Dan apakah tindakan Rudiana ini nanti berpengaruh kepada legalitas proses yang terjadi. Karena dia kan hanya menginformasikan saja kepada penyidik. Unit reskrim. Selanjutnya penyidikan kan sudah tidak melibatkan dia lagi melakukan proses yang di luar dari apa yang dilakukan dia. Dan ketika penyidik menerima laporan dari Rudiana, oke, tadi dituangkan dalam laporan polisi, kan tidak serta-merta bahwa ini satu kebenaran. Saya katakan tadi ini dugaan. Harusnya dia melakukan telah A ya? Ya. Dia sudah melakukan telah A. Proses penyidikan itu, di dalam proses penyidikan, bulat-balik dikatakan scientific crime investigation. Ini saya katakan banyak yang salah memahami ini, Pak. Ketika ada darah di TKP, dikirim ke laboratorium, di proses ini, itu the scientific. Bukan itu scientific crime investigation itu. Scientific crime investigation itu adalah penyidikan pidana berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah itu bukan karena darah dibawa ke sana. Iya, pemeriksaannya pakai ilmiah di situ. Tapi ini bukan metode ilmiah di dalam penyidikan. Itu bagian dari scientific crime investigation. Metode ilmiah itu dari, mulai dari perumusan masalah. Sama seperti waktu kita skripsi, disertasi, dan tesis dan disertasi itu. Mulai dari perumusan masalah. Kemudian hipotesis. Melakukan penelitian untuk menerima fakta, data, dan informasi. Mengolah data dan analisis. Baru menyimpulkan, membuktikan hipotesis ini dari olah data dan analisis. Penyidikan juga seperti itu, Bang. Ini kan ada masalah nih. Orang, dua orang mati. Ada laporan polisi. Dugaannya pembunuhan. Ini hipotesis. Hipotesa ya? Hipotesa. Dia melakukan penyelidikan. Penyelidikan. Bener nggak ini peristiwanya seperti itu. Mati karena dibunuh atau apa? Mati dibunuh atau kecelakaan. Rudianya kan hanya melempar informasi saja. Tapi penyidik harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang diinformasikan oleh rudianya. Tidak boleh ditelan mentah-mentah ini. Dia melakukan penyelidikan. Oh bener ya? Nah setelah bener, oh ini pembunuhan. Ini baru hipotesis. Hipotesis, ini peristiwanya adalah pembunuhan. Baru dia melakukan penyidikan. mengumpulkan saksi, menyitap barang bukti, dari barang bukti melakukan utopsi, barang bukti yang ada di perisal ke lapor, dari semua yang sederhana dalam proses penyelidikan ini tadi, terkumpulah barang bukti, saksi, kemudian saksi keterangan ahli, petunjuk, dianalisis bang. Diolah, dianalisis, dirangkai, apa yang dirangkai ini? Dikonstruksikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, peristiwanya. Kemudian, siapa saja yang berperan di dalam peristiwa ini, pelakunya, saksinya. Kemudian, alat apa yang digunakan barang bukti? Apa saja perbuatan dari para pemeran ini, para pelaku terhadap korban. Sehingga ketika hasil utopsi mengatakan, ada luka tumpul di kepala. Dicek, tanya sama dokternya, luka tumpul itu karena apa? Dia kebentur, dia dibukul pakai kayu atau pakai batu. Karena ada perbedaan ini. Sehingga kalau pakai batu, batunya yang mana? Batunya harus ada. Iya, batu yang mana yang dipakai? Yang besar atau yang kecil? Batu yang besar. Yang megang siapa? Sampai sedetail itu bang, di dalam penyidikan itu. Sehingga dari itu semuanya, dikonstruksikan, peristiwanya, perbuatannya, baru dikonstruksikan pasal-pasalnya. Tadi kan baru hipotesis, Bang. Dari semua rangkaian peristiwa ini, dari perbuatan ini, alat yang digunakan, sampai mensrianya, barulah dikonstruksikan, pasalnya apa ini yang tepat? Oh, ternyata ini adalah pengeroyokan, pembunuhan. Oh, hipotesisnya yang pertama benar. Kalau ternyata ini yang terjadi adalah fakta yang ditemukan berbeda dengan yang lain, berarti hipotesis tidak terbukti. Ini yang terbukti. Baru disimpulkan. Itu namanya scientific crime investigation. Berarti dalam kasus Vina itu tidak memenuhi ya? Karena tergesa-gesa. Karena kan begini, kalau kita lihat kan yang dia pasal-pasal 338 sama 340, Pak Riff ya. Kalau 340 itu kan pembunuhan berencana ya? Ya. Paling tidak ada motif. Ya. Ada proses. Ini kan motifnya nggak ketahuan. Tapi kok dia berani memasang 340? Berarti tadi menurut Pak Riff, itu nggak terpenuh itu. Ya. Mekanisme itu. Menerapkan pasal 340 itu, yang paling berat adalah menentukan unsur perencanaan. Iya. Unsur perencanaan. Karena ini harus betul-betul dibuktikan. Siapa mastermind-nya. Apalagi orang yang menyuruh melaksanakan. Orang yang menyuruh melakukan. Ini cukup sulit. Zaman itu masih blackberry, Pak. Pak Riff ya. Ya. Itu ada blackberry yang tidak dibuka sampai hari ini. Kemudian ada CCTV juga yang ada di sekitaran situ, nggak dibuka hari ini. Berarti kan banyak hal-hal yang bisa menuju kita menemukan alat bukti itu tidak dilakukan maksimal. Iya. Belum lagi kalau kita bicara tentang saksi. Saksi itu ada tiga orang. AF, Dede, dan Liga Akbar. Dua kan menarik, Pak. Tinggal AF. Tapi terlepas daripada itu, menurut saya, kalau kita merujuk di pasal 340 perencanaan, kan yang harus kita buktikan, ada rangkaian ya. Tapi kan kita harus lihat motifnya. Kita lihat Eki ini kan bukan orang geng motor dia. Jadi itu kan yang menurut saya banyak kejanggalan di peristiwa ini. Sehingga kalau dibilang pembunuhan 340, ini menjadi terlalu jauh menurut saya. Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Riff bagaimana? Kalau memang ada fakta-fakta baru, sebetulnya itulah yang harus digali. Harus digali. Dijadikan sebagai novum. Jangan menggunakan opini, menggunakan viralisasi, dan lain sebagainya. Karena peninjuan kembali itu, di pasal 263 KUHAP, kan ada tiga. Salah satunya ada kekelapan hakim di dalam mengkonstruksikan pembuktian. Salah satunya. Atau kesalahan di dalam penerapan pasal. Sehingga ini yang harus menjadi dasar dari siapapun pengacaranya atau pihak yang sekarang sedang dihukum untuk mengajukan. Pertama, dia tidak berbuat seperti itu. Ini kan sudah dihukum. Bagaimana upaya untuk melepaskan hukum. Ada juga, karena si pelaku yang diajukan ini tidak bisa dibuktikan di sidang pengadilan sehingga difonis bebas. Ini bisa juga diajukan peninjuan kembali baik oleh keluarga korban. Karena dia yakin pelakunya ini hanya alat buktinya yang tidak cukup sehingga dia bebas. Ini pernah terjadi dalam perkara pembunuhan mengir. 2004 diajukan ponis bebas. Mahrum Polikarpus waktu itu. terjadi desakan dari keluarga Munir dan teman-temannya. Akhirnya Presiden memerintahkan maka meninjukan ulang. 2007 akhirnya dibentuklah tim penyidik baru untuk membantu Jaksa. Karena Jaksa waktu itu mengajukan peninjuan kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari novum untuk PK itu tadi. Ini kan perkara yang pelakunya di ponis bebas untuk membuktikan bahwa dialah pelakunya. Kalau yang kasus PK ini ini sudah dihukum bersalah menjalani pidana bagaimana dia supaya bebas. Tapi substansinya kan sama novum sehingga novum ini harus betul-betul jeli harus betul-betul cermat. harus betul-betul novum. Harus bukti baru. Bukan bukti yang sudah pernah dihadirkan. Bukan yang pernah dihadirkan. Saya khawatir ini kalau tidak cermat ya akan lewat begitu saja. Mudah-mudahan hakim tetap menggunakan hati nurani sehingga dia tetap bisa memutuskan dengan cernih dengan benar. Karena ini aspek keadilan. Karena keadilan itu kalau orang-orang ini tidak bersalah ya harus dibebaskan. Barik, ini kan menarik kalau misalnya dan ternyata Tata nanti bisa lepas oleh PK-nya kemudian akan menyusul tujuh orang lagi mungkin karena saya sudah panggil pengacaranya di sini dia akan mengajukan PK juga. Terus ternyata kita berandai-andai lepas semua itu. Maka tugas kepolisian apa yang harus dilakukan? Kalau memang dia tetap bersih, kokop bahwa ini pemudaan maka dia harus mencarikan siapa pelaku sebenarnya. Iya. Itu yang harus dilakukan. Betul. Jadi memang apapun bisa terjadi tetapi yang tetap harus menjadi pedoan kita adalah aspek kepastian hukum dulu. Aspek kepastian hukum ini sudah diputus. Oke. Dengan tanpa meninggalkan aspek atau nilai keadilan. Sehingga proses yang terjadi proses yang akan dilakukan harus betul-betul benar. Harus betul-betul jujur. Karena keadilan itu kalau tidak dilakukan dengan kejujuran itu bukan keadilan itu. Keboongan itu. Jadi game siapapun betul-betul akan memperjuangkan keadilan jangan ada rekayasa. Jangan ada manipulasi di dalam proses ini. Sehingga para terpidana yang sudah menjalani hukuman ini nanti bebas itu. Memang bukan pelakunya. Jangan menggunakan cara-cara yang mengagitasi masyarakat. Ini sekarang kan ada yang pro-Pegi, ada pro-Rudiana, ada pro-ini, segala macam kan. Pengacara juga begitu kan. Itu tuangkanlah di dalam proses di pengadilan. Jangan membuat gaduh di luar. Kan ini yang terjadi sekarang ini bang. Sehingga ketika kita berandai-andai lagi nih bang. Padahal di dalam hukum tidak boleh berandai-andai. Seandainya Tata, Sakatata ini dimenangkan gitu. Seandainya. Seandainya ini. Seandainya ini. Ya, apakah novumnya Sakatata ini bisa digunakan oleh terpidana yang lain? Kita akan lihat dulu bang. Bagaimana amar putusannya hakim terhadap novumnya Sakatata ini. Apakah keterangan-keterangan dari kesaksian-kesaksian yang kemarin itu bisa dikategori konofum dan bermanfaat bagi terpidana yang lainnya atau tidak? Karena ya itu tadi kualifikasi sebagai saksi kualifikasi sebagai petunjuk dan lain sebagainya tidak pulih sembarangan. Harus detail. Harus objektif. Dan harus otentik. Pak Rik, ini kan menarik nih kalau kita lihat masalah DPO. Itu kan kalau kita lihat kepolisian berubah-rubah DPO-nya ya. Dan itu bisa terbukti bahwa dia tidak proper. Sehingga menangkap PG Setiawan dan akhirnya lepas. Menurut Pak Rik, kriteria yang harus dilakukan pihak kepolisian ketika membuat satu DPO itu apa? Bisa nggak orang di DPO tanpa foto? Tanpa sketsa? Ya. Daftar pencarian orang itu diterbitkan ketika di dalam proses penyidikan. itu sudah melalui prosedur yang saya katakan tadi. Panjang. Karena penyelidikan itu untuk menentukan peristiwa ini pidana atau bukan. Nah, ketika sudah masuk kepada penyidikan maka penyidikan itu adalah kegiatan dari penyidik untuk mencari mengumpulkan barang bukti dan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Jadi, di dalam proses penyidikan itu endingnya adalah siapa pelanggunya? Dengan serangkaian prosedur barang bukti, alat bukti yang betul-betul sangat ketat. Sehingga dia tidak salah di dalam menentukan tersangkanya. Kalau tersangkanya mungkin masih belum ditangkap, tapi kan sudah bisa diidentifikasi. bagaimana dia bisa menentukan DPO kalau dia belum mengidentifikasi tersangkanya? Identifikasi. Dulu mungkin sulit, Bang. 2016 apa sulit itu? Sudah ada EKTP belum, Bang? Oke. Kalau sudah ada EKTP berarti kan bank datanya sudah lengkap. Sekarang kita saya foto Bang Abraham langsung saya masukkan di dalam sistem sudah keluar itu KTP-nya alamatnya di mana 2016 sudah ada atau belum. Nah yang kedua apakah orang ini sudah punya EKTP identitasnya? Sekarang kan gampang cari tanya Mbak Googling Mbak Google saya kalau ditanya Arief kamu percaya nggak sama Google? Saya nggak percaya sama Google. Saya percaya kemudian Allah bukan Allah biar nggak stress ya nggak tegang. Jadi ini banyak banyak yang bisa dilakukan di dalam proses pengidentifikasian ini. Kalau ternyata dia belum mempunyai KTP dia tidak teridentifikasi dimanapun maksudnya dia nggak sekolah? Kan kalau sekolah SD SMP itu ada fotonya Bang. Hanya reportnya itu 2016 ke 2024 itu kan sudah terjadi perubahan. Saya ketemu Abang 10 tahun yang lalu tidak seganteng sekarang. kan sudah berubah gitu Bang. Orang lihat cahaya dulu rambut cahaya masih peluh sekarang sudah botak ini kan berubah juga inilah banyak kendala. Tapi ketika DPO dia harus mencantumkan dengan jelas identitasnya tanggal mulai di tanggal lahir segala macam tidak boleh salah Bang. Kenapa sampai salah itu Bang? 2016 dia melakukan DPO sampai sekarang terjadi distorsi-distorsi pernah 3 kemudian 2 kemudian 1 kemudian nama berubah tidak ada foto sehingga kan akhirnya menangkap lapigian itu kenapa apa yang terjadi di kepolisian? Dia nggak memenuhi SOP atau apa? Ya itu masalahnya saya sendiri juga tidak tahu kalau saya pimpinannya akan saya cek kenapa sampai terjadi seperti itu apakah prosedur yang sudah dilakukan itu tadi sudah benar scientific investigation itu memang sudah dipahami kalau dia betul-betul merapkan ini taat dia pada ini dia kan aman sebenarnya aman kadang-kadang kan ya berbagai macam kan pernah ada kejadian TKP karena rumah TKP-nya ini rumah atasannya dia sebagai penguasa wilayah disitu harusnya oleh TKP takut nanti dimutasi nanti dipindah karena ini bos akhirnya tidak olah TKP sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan kan dicopot dia oke berarti kasus Vina ini olah TKP-nya tidak sempurna Pak Arief ya karena tadi yang kita cerita dari awal itu kan berubah iya idealnya begitu ada kejadian begitu ada kejadian saat itu juga ada TP-TKP TP-TKP itu apasih singkatan dari tindakan pertama di tempat kejadian jaga statusku sampai SOP-nya itu Bang kita lewat itu harus dikasih tanda jejaknya itu orang lain harus melalui itu jadi jangan sampai ada jejak-jejak yang lainnya karena itu ada sidik apa mau diperliskan sidik jari sidik apa semuanya ini yang banyak ditinggalkan menganggap sepilih sehingga karena laka tunggal langsung angkut saja padahal justru disitu untuk membuktikan ini laka atau bukan di TKP keempat inilah untuk membuktikan ini laka tunggal atau bukan pasti kalau di sidik kan nabraknya dimana terus benturnya di bagian apa sepeda motornya katanya tidak terlalu luka parah Pak Arief ini kan menarik kalau kita lihat bahwa setelah 8 tahun ini kan waktu yang menurut saya bukan waktu yang singkat terus kemudian ribut lagi berarti kan ada pejabat-pejabat atau penyidik-penyidik yang dulu pernah menangani itu sudah tidak di situ lagi nah misalnya nih ini kan sudah didapati banyak kejagalan mulai dengan bebasnya pegistiawan lewat pra-peradilan banyak kejanggalan-kejanggalan lain tidak terpenuhinya tadi prosedur-prosedur yang harusnya ditaati siapa yang harus bertanggung jawab Pak Arief kan tadi Pak Arief bilang kan harus dilihat bukan kan saya tanya apakah personal Pak Arief bilang bukan sekedar personal harus dilihat tingkatannya ke atas ya ini yang bahasa jalannya ketipan apas ya pimpinan yang sekarang ketipan apas karena ini bom waktunya muncul sekarang kan tanggung jawab dia adalah menjelaskan semuanya dan nanti setelah dengan ada yang muncul masalah ini buka semuanya mulai mundur ke belakang apa yang salah oke apakah pelaksana pelaksana ini salahnya di bagian apa terus bagian keatasnya disitulah tugasnya propam untuk melakukan penyidikan jadi tetap pada saat kejadian itu proses penyidikannya bagaimana mulai dari pelaksananya kasat serse nya itu sampai kapolresnya bisa bertanggung jawab gak kalau misalnya nanti ditemukan bahwa ternyata di tahun 2016 ketika dilakukan penyidikan itu banyak kejanggalan dan itu bisa dibuktikan apakah tingkatan pertanggung jawaban itu sampai di kapolres gini atau cuma sampai di penyidik ya di polres itu di polres di polda sampai di mapes pori itu ada pembagian tanggung jawab kapolres itu bertanggung jawab memanage semua satuan-satuan di bawahnya ada satuan cabara satuan intelijen satuan reserse ada satuan lalu lintas jadi kepala satuan inilah yang bertanggung jawab secara profesional terhadap teknis taktis penyidikan dia tidak boleh salah dialah ahli dalam proses penyidikan disitu dan dia bertanggung jawab secara profesional kapolres tugasnya adalah mengawasi tanggung jawab secara administratif jadi kalau ada kesalahan penangkapan asal kapolres tidak memerintahkan kamu tangkap itu dia tidak bisa disalahkan kapolres tidak bisa disalahkan tidak bisa kecuali kalau kapolres tidak tahan kalau dia memaksakan ada bukti dari hasil pemeriksaan kapolres yang memaksakan untuk di ini ditangkap padahal tidak memenuhi syarat dia bisa disalahkan tetapi selama dia melakukan sesuai dengan prosedur birokrasi itu adalah tanggung jawab kasat reskrim yang melakukan dia memberikan laporan dia bisa memberikan guidance kapolres ini memberikan masukan arahan tetapi dia tidak boleh intervensi disitu berarti pertanggung jawabannya sampai di kasat reskrim aja iya kalau itu berkaitan teknis dan taktis kapolresnya pernah pertanggung jawabannya tanggung jawab secara administratif dia tidak bertanggung jawab secara material ini sehingga saat dia ada kesalahan bagaimana kamu ngawasinya paling disitu sama kalau ada anggota pembapaknya sabara diposek mukul orang yang mukul dia masuk kapolseknya mau dipidana juga kan tidak bagaimana kamu melakukan pengawasan anak buah dia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban secara material perubatan pidananya itu berarti di kasus misalnya ternyata yang 7 orang 8 orang ini bukan perlakunya kapolresnya tidak bisa dimintai pertanggung jawaban dari kasat reskrimnya saya tidak bisa mengatakan secara absolut seperti itu jadi ini nanti ada kasat reskrimnya kasat reskrim yang paling bertanggung jawab kapolresnya masih belum tentu belum tentu dilihat dia bagaimana makanya di dalam pelaksanaan audit itu ada tiga unsur ada idwas um ada baris krim ada propam baris krim melakukan supervisi atau pemeriksaan terhadap teknis dan taktis oke idwas um terhadap masalah birokrasi pertanggung jawaban dia secara manajerial propam bidang etika dan disiplin ada gak pelanggaran etika dan disiplin jadi tiga ini nanti akan dikumpulkan kemudian bagaimana pertanggung jawabannya kalau ternyata ditemukan oleh baris krim dalam proses penyidikan teknis taktis salah itu karena intervensi kapolres ya dia bisa bertanggung jawab tapi kalau kapolres tidak ada disitu maksudnya tidak pernah intervensi berarti yang bertanggung jawab kaset res krim aja belum tentu juga gimana dia melakukan pengawasan melakukan supervisi terhadap ini ini tugasnya pasung nanti untuk melakukan itu sehingga harus dibedakan tanggung jawab secara material terhadap perbuatan dan tanggung jawab separa adik terhadap tanggung jawab kenapa saya tanyakan ini Pak Arief karena itu kan sudah ada dua kapolres yang berganti disitu sejak tahun 2016 ada pertama saat kejadian kemudian ada setelah kasusnya berjalan sampai di pengadilan makanya saya tanya siapa yang harus bertanggung jawab oke Pak Arief sebagai orang yang berpengalaman di dunia resursa kriminal kalau Pak Arief lihat nih kasus sakat tata kan pasti sudah baca baca putusan dan tentunya kan sebagai orang hukum kan kita gak boleh berpikiran linear juga karena hukum itu kan gak boleh kaku jangan sampai ada hal di luar ini yang sebenarnya bisa memberikan keadilan yang kita tidak lihat kalau menurut Pak Arief kira-kira kasus tata nih kalau kacamata sudut pengalaman Pak Arief sebagai seorang resursa apakah dia bisa dipertanggung jawabkan atau memang dia bukan pelaku sebenarnya iya saya kebetulan tidak pakai kacamata nih coba Bang Abraham pakai kacamata pengalaman jadi proses sidang PK masih berjalan saya baru menyaksikan meriksaan pemeriksaan itu awal saya sampaikan bahwa nofum itu tidak mudah tidak jadi mengajukan Pak Arief mau katakan nofum yang dihadirkan di peradilan Sakatate itu tidak termasuk kategori nofum enggak saya katakan bahwa nofum itu untuk mengajukan nofum mencari nofum itu tidak mudah nofum asli asli nofum karena harus betul-betul jeli betul-betul teliti dan nofum itu betul-betul akan bisa mematahkan apa yang menjadi tuntutannya ini yang tuntutannya dia sudah dihukum tuntutannya tidak bersalah ini yang harus dicari bukti apa yang menunjukkan bahwa dia tidak bersalah jadi jangan membuat nofum itu kesaksian-kesaksian yang sebetulnya bukan kualitas sebagai saksi ini bukan kualifikasinya bukan kualifikasi itu orang yang tidak pernah hadir di TKP tapi dia mendengarkan ini diminta menjadi saksi itu bukan kualifikasi saksi bukan kualifikasi saksi ini penasihat hukum harus betul-betul berubah secara mindsetnya jangan terpengaruh dengan ini ini kan pengaruh dengan situasi juga pengaruh dari politik ini segala macam itu yang akhirnya nofum yang harusnya betul-betul diajukan karena ini kecepatan terakhir ini Bang PK memang ada PK1 PK2 nggak tahu PK apa lagi lah tapi ini adalah pertaruhan untuk memperjuangkan keadilan gitu dan keadilan bagi Ishak kata-tata jangan sampai dia gagal kalau sudah gagal ya yang lainnya mungkin masih bisa mengajukan nofum yang lain dan keadilan bagi korban juga kan misalnya sakat-tata di polis bebas kan polisi punya PR kalau dia kata-kata dia harus mencari pelakunya makanya di tulisan saya di Kompas kalau memang ini dia tidak terbukti dan dia bukan pelakunya bebas kan lakukan penyidikan ulang sampai ketemu siapa pelaku yang sebenarnya peristiwa sebenarnya itu apa sampai ketemu untuk memberikan keadilan kepada dua orang korban keluarganya baik Rudiana maupun keluarganya Vini maupun Eki dan bagi kita semuanya karena ini hukum publik mengusik keadilan masyarakat berarti kalau menurut Pak Arief sebagai seorang yang berpengalaman di dunia resursi kriminal Pak Arief juga yakini ya bahwa ini pembunuhan bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan fakta hukum yang ada sampai saat ini dari putusan pengadilan itu yang jadi saya jadi kepegangan fakta hukumnya adalah itu sehingga kalau ini ternyata dirasakan tidak adil ya dilakukan upaya hukum sementara itu kalau saya mengatakan Hakim salah saya tidak punya bukti saya tidak melakukan penyidikan sehingga apakah ini pembunuhan saya berpegang pada ini putusan sudah seperti itu kecuali nanti WKnya sakat-tatal dia dibebaskan kemudian dijadikan novum bagi tujuh tersangka yang lain dan ternyata dibebaskan itu lain lagi masalahnya tetapi saya tidak boleh menjudge bahwa ini bukan pembunuhan ada yang mengatakan wah ini lokal atas tunggal dasarnya apa penyidik bukan penasihat hukum bukan kita orang di luar yang hanya membaca berita mendengarkan berita dari televisi terus kita bisa menjudge kasian rakyat yang menjadi semakin bingung terima kasih Pak Red mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menuntun penyidik aparat pendegak hukum untuk melakukan paling tidak pekerjaan yang lebih bagus ke depannya melakukan penyidikan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal seperti yang terjadi di kasus Fina dan Eki sampai ketemu di episode berikutnya di Abramsama Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.